Intro Ratusan pedagang di 4 pasar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan pemeriksaan rapid test secara massal oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana pemeriksaan massal ini sendiri dilakukan guna menindak lanjutnya adanya kluster baru yang terjadi di kota Banjermasin sejak beberapa waktu lalu sehingga pihak tim gugus tugas Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak cepat dalam melakukan pelacakan ke seluruh pedagang yang ada di wilayah setempat dari pemeriksaan massal ini sendiri 6 orang pedagang didapati dengan hasil reaktif yakni 3 pedagang dari pasar Los Batu Kandangan dan 3 pedagang lainnya dari pasar Taniran Kecamatan Angkinang menggunakan tracing untuk rapid test massal di kota Banjermasin karena kan seperti yang kita tahu kasus positif di kota Banjermasin itu ada di kluster pasar Sentra Antasari Banjermasin dan Sulumabir nah kebetulan kan pedagang kita mayoritas mengambil barang bagangan di kota Banjermasin seluruh pedagang yang didapati hasilnya reaktif diminta untuk melakukan isolasi mendiri di rumahnya masing-masing untuk sementara waktu dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa tes web oleh tim gugus tugas setempat untuk memastikan kondisi yang bersangkutan tim Liputan Lintas 900 Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan selamat menikmati